Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea, Yeo Jin-Ku Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia 15 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Yeo Jin-Ku Bercerita tentang seorang pria yang setiap malam mencuri barang berharga orang kaya Untuk diberikan kepada orang miskin Yeo Jin-Ku memberankan karakter masa kecil Lee Gyeong Bercerita tentang tiga saudara yang tumbuh di tahun 1970-an Dan kini mencoba untuk membalas dendam Yeo Jin-Ku memerankan karakter masa kecil Lee Kang-Mo Bercerita tentang putri mahkota yang kehilangan ingatannya dan kini menjadi dukun Ia kembali bertemu dengan raja yang merupakan cinta pertamanya Yeo Jin-Ku memerankan karakter muda Lee Won Bercerita tentang seorang pria dan wanita yang baru merasakan cinta pertama Kehidupan mereka berubah sepenuhnya setelah kejadian menimpa keduanya Yeo Jin-Ku berperan sebagai karakter remaja Han Jong-U Potato Star 2030 QR3 Bercerita tentang sebuah keluarga yang mengalami kejadian aneh Hingga banyak konflik terjadi dan membuat keluarga itu semakin konyol Yeo Jin-Ku berperan sebagai Hong Hesong Orange Memelek Bercerita tentang siswa manusia yang tertarik pada vampir Yang berusaha menyembunyikan identitasnya dengan bersekolah bersama manusia Yeo Jin-Ku berperan sebagai Jong Jemin The Royal Gambler Bercerita tentang penjudi terbaik yang mempertaruhkan nyawanya Dengan bertaruh pada seorang raja Yeo Jin-Ku berperan sebagai Raja Yong Jem Circle The World Connected Bercerita tentang dua saudara yang pernah menyaksikan kedatangan alien di bumi Hingga membuat mereka saling kehilangan Yeo Jin-Ku berperan sebagai Kim Woo Jin Into The World Again Bercerita tentang siswa yang menghilang dan kemudian kembali muncul Setelah 12 tahun Dengan penampilan dan kepribadian yang sama seperti di usia 19 tahun Yeo Jin-Ku berperan sebagai Song Hye-Song The Crown Not Clown Bercerita tentang seorang badut biasa yang hidupnya berubah Ketika harus menduduki tahta kerajaan karena kemiripannya dengan raja Yeo Jin-Ku berperan sebagai dua karakter Yaitu Ha-Song dan Raja Lee-Hon My Absolute Boyfriend Bercerita tentang seorang wanita yang secara tak sengaja mencium robot Dan membuat robot itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pacar Yeo Jin-Ku berperan sebagai Yong-Ku Hotel Del Luna Bercerita tentang seorang wanita yang mengelola hotel penginapan bagi para hantu Ia kembali merasakan cinta ketika bertemu dengan pria cerdas yang kini menjadi manajer di hotel tersebut Yeo Jin-Ku berperan sebagai Gu Chan-Song Startup Bercerita tentang seorang wanita yang berusaha membuat perusahaannya sendiri Di tempat itu ia mendapatkan persahabatan dan cinta Suara Yeo Jin-Ku muncul sebagai perangkat AI yang bernama Jang Yong-Sil Dan penampilannya muncul pada episode terakhir sebagai Hong Ji-Song Beyond Evil Bercerita tentang dua detektif yang bekerja di pos polisi yang sama Mereka kemudian berusaha mencari pembunuh berantai di kota kecil Yeo Jin-Ku berperan sebagai Han Ju-Won Bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba berbagi kegembiraan, kesedihan, dan rasa sakit dengan wanita yang kurang beruntung Yeo Jin-Ku berperan sebagai Eun Ke-Hun Oke itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Yeo Jin-Ku Sampai sini saja pembahasannya kali ini Sekian terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya